Harga emas terus melambung, sejalan dengan tingginya permintaan emas dari Bank Sentral, dan ketegangan geopolitik. Situasi ini menyebabkan harga logam mulia ini terus mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa. Kondisi ini memberikan keuntungan tidak hanya bagi pemilik emas, tetapi juga negara penghasil emas. Mengutip dari CNBC Indonesia harga emas dunia tercatat, $2.378.75, naik 1%. Harga emas terus-menerus mencetak rekor sepanjang April tahun ini. Lantas, negara mana yang merupakan produsen emas terbesar di dunia? Berikut daftar lengkap negara penghasil emas terbesar dunia yang dikutip dari data US. Geological Australia, merupakan negara dengan cadangan emas terbesar di dunia, sebesar 12.000 ton. Melansir Nasdaq, Australia mempunyai peran penting dalam pasokan logam kuning global. Ini menyumbang $24 miliar pada perekonomian Australia. Survei Geology AS mencatat, bahwa cadangan emas Rusia mencapai 11.100 ton, menjadikannya negara cadangan terbesar kedua setelah Australia. Namun, meskipun produksi dan cadangannya tinggi, emas Rusia mengalami sulit merambah pasar global sejak invasi negara tersebut ke Ukraina pada Februari tahun 2022. Afrika Selatan, berada di posisi ketiga, dengan perkiraan sepersepuluh dari cadangan emas global berada di negara tersebut, dan cekungan Witwatersrand merupakan salah satu sumber daya emas terbesar di dunia. Amerika Serikat berada di posisi keempat, bahwa dengan cadangan emas di AS diperkirakan mencapai 3.000 ton. Mengutip Nasdaq, hampir seperempat sumber daya emas yang belum ditemukan dapat ditemukan dalam deposit porfiri tembaga. China, juga memiliki cadangan emas terbesar kelima, setara dengan AS sebesar 3.000 ton. Tidak hanya itu, Bank Sentral Tiongkok merupakan pembeli terbesar logam mulia tersebut, dengan tambahan 225 MT kekas mereka sepanjang tahun sehingga totalnya menjadi 2.235 MT. Sedangkan Indonesia, menempati posisi ke-6 sebagai negara dengan cadangan emas terbesar, sebanyak 2.600 ton. Dari segi produksi, Indonesia menempati posisi ke-8 dengan produksi sebesar 110 MT pada 2023. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!